Seperti yang dilakukan seorang warga asal Kamasan Pelungkung, Ketut Sregik. Dia sengaja datang jelang-jelang bulan Purnama untuk menunggu penyu bertelur. Terlebih penyu langka seperti penyu lekang, blimbing, dan jenis penyu hijau. Bersama tiga temannya, jika ada penyu yang bertelur, akan ditunggu dan kemudian telurnya akan diselamatkan untuk bisa ditetaskan dan tidak dimakan oleh predator, utamanya hewan buas. Saat ini, selama tiga hari, ia mampu mengumpulkan 2.900 butir telur yang sudah ditangkarkan di wilayah pantai Watu Klotok dengan cara sederhana dan terlindungi dari predator serta gangguan manusia. Terlebih, di lokasi penangkaran sederhana ini merupakan obyek wisata pantai yang banyak dikunjungi di kala pagi dan sore hari. Di mana saja tempat temukan ini, Pak? Ini dayu, dayu, dan masih kebunan, tetap pernah lewat sana. Oh, tidak sampai lewat sana, ya? Setelah ditemukan, bagaimana, Pak? Langsung duduk sana. Oh, langsung dibuatkan tempat, gitu? Satu lima, satu-satunya. Terlebih, di hutan ini, tanggal 23, 28, ada 19, ya, Pak. Memang areal ini tempat penyubut telur, ya, areal ini, ya? Memang sudah berapa lama, Pak, ikut menyelamatkan telur penyubut? Kalau pendidikan ini, wau, bisa. Biasanya dapat sedikit letas, lepas. Sementara Bupati Kelungkung Inyoman Swirte ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut melestarikan spesies langka ini. Dan untuk melestarikannya, pemerintah daerah menyiapkan tempat penangkaran baru yang jauh dari terjangan gelombang tinggi. Selain bisa menyelamatkan penyulangka, juga ke depan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan upacara agama karena banyak kebutuhan upacara agama Hindu di Bali yang membutuhkan sarana penyu. Kita sekarang di Bali ini kan upacara kita selalu memerlukan penyu juga. Nah, maka dari itu ini juga merupakan bagian daripada kita untuk membuat penangkaran penyu ini sehingga nantinya warga kita yang mencari penyu tidak susah-susah lagi. Nah, dan yang terakhir, baru nanti setelah ini menjadi tempat penangkaran, jadi kita bikin yang bagus, maka disanalah mungkin ada semacam kontribusi, ya, kunye bagi orang-orang yang masuk ke tempat itu, sehingga mereka-mereka yang kita tugaskan untuk menangani ini, nanti walaupun ini kelompok yang kita bentuk, jadi ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Jadi kan tak bisa lah kita nyuruh orang gratis-gratisan seperti itu, makannya makan apa. Nah, untuk tahap awal, saya sendiri ya, selaku bupati, saya akan mengeluarkan isi dompet saya, ya, untuk beli bataku, untuk buat penangkaran ini. Ya, karena kalau menggunakan APBD mungkin susah kita nyari duitnya.